Selamat jumpa, Saudara. Dunia Dalam Berita pada hari ini akan diawali oleh beberapa buah berita politik dan sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Tuti Ajiwiria. Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina atau PLO pada minggu kemarin telah berhasil membebaskan tanah girik di wilayah Jatiwaringin untuk dijadikan perumnas. Demikian siaran dari tetangga saya dan jangan Anda percaya begitu saja. Kapal Induk Armada Ketujuh Amerika Serikat kemarin telah bertolak dari pangkalannya di Subik, Filipina dengan kekuatan 3 kapal selam berpeluru kendali, 15 pesawat serga pantom, dan 12 brigad dengan didukung oleh 3.000 marinir siap tempur untuk menanggulangi pembajakan bis antarkota Cirebon, Jatibarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!